Intro Pokoknya cuan terus Semuanya murah Semua aset kripto sekarang murah Bitcoin pun murah Tapi apakah bisa lebih murah Kita akan bahas disini secara simple Secara singkat aja Dari segi analisa teknikal ya Sekali lagi Bukan karena saya tidak mau membahas Berita Ataupun secara fundamental Enggak Saya cuma mau membatasi pembahasan aja Supaya tidak melebar kemana-mana Tapi intinya semua saling terkait ya Bukan perkara cuma analisa teknikal Dan disini kita akan cek bareng-bareng Apakah sudah sampai di bottom line Sekali lagi Enggak ada yang tahu dasarnya Enggak ada yang tahu Bitcoin akan sampai kemana Tapi setidaknya kita bisa melihat Titik-titik supportnya Akan kemana Bitcoin Dan mungkin token coin yang lainnya Sekali lagi Sekarang semuanya murah Langsung aja cek bareng-bareng Oke disini Layar ini ada Companies Marketcap.com Maksudnya saya tunjukin ke sini adalah Karena Bitcoin ini kan Pada hari ini terutama Turun terus Volumenya juga besar Mungkin teman-teman banyak yang takut Rackpul Ataupun scam Ataupun bakal akan kejadian Karena kemarin sudah pernah kejadian di Luna Disini Saya tunjukkan disini adalah Berdasarkan Peringkat Berdasarkan investasi Apa aja Yang market capnya besar Ya Dari semuanya Dikumpulin jadi satu disini Kita akan melihat disini Ada emas Ada minyak Perusahaan minyaknya Aramco Saudi ya Ada Apple disini Ada Microsoft Dan kita akan melihat Bitcoin ini Di peringkat berapa Bitcoin ini ada di peringkat 15 Dan kalau teman-teman lihat disini Perusahaan-perusahaan Maupun Barangnya Investasinya apa Produknya apa Ini ada emas disini Yang market capnya jauh di atas Maksudnya disini adalah Saya mau menjelaskan Kalau Bitcoin ini ada di posisi 15 Bahkan berada di atasnya Visa Perusahaan seperti Visa Accent Nvidia Terus ada JP Morgan Dan lain sebagainya Ada Procter & Gamble Dan banyak lagi Kalau teman-teman scroll di bawah Artinya apa Bitcoin itu sudah mendapatkan Tempat tersendiri Posisinya di atas Investornya juga pasti Bukan kelas kakap Karena berada Bahkan di atas Perusahaan-perusahaan Seperti ini Makanya Kalau kita ngomong Rakpul dan lain Sebagainya Apalagi scam Kok rasa-rasanya Kejauhan ya Disini mungkin Murni memang karena Berita dari Amerika Juga Jelek Dolarnya juga Menguat Karena kan Bitcoin dijual dalam bentuk Dolar Pairnya Pairnya dalam bentuk Dolar Dan otomatis Tertekan Mungkin dari segi itunya Kejauhan lah Kalau ngomong scam Dan ini posisinya Dari Communist Market Cap Ini menjelaskan itu aja Kita lanjut ke Analisa Teknikal Oke Di analisa Teknikal ini Sengaja saya Bikin konten Jam 11 Ini karena Setelah Tutupan candle ya Di time frame 4 jam Supaya pengen Lihat aja Rahnya akan kemana Sudah bisa rebound Tapi disini saya pakai time frame Mingguan dulu Saya mulai dari mingguan Saya lagi gak pakai indikator Karena kalau penurunan Seperti ini Dan sudah berhari-hari Indikator Kebanyakan Indikatornya Ya pasti Oversault ya Alias sudah saatnya Akumulasi Disini saya akan Coba Menggunakan Tarian garis Supportnya dimana Pertama Kalau menurut saya Support yang pertama Ada di kisaran 22.000 Sampai dengan 24.000 Saya akan tarik Disini Dan Disini Kisaran 22.000 Sampai 24.000 Kok pas banget Sekarang Kalau di time frame Mingguan Disini ya Sempat berhenti Disini Dan ada pantulan Ini sengaja Ngepasin Apa enggak Enggak Nanti akan saya Tunjukkan Di time frame Lebih rendah Kenapa Kalau saya tarik garis Di area 22.000 Sampai 24.000 Berdasarkan candlestick Yang berikutnya Ada di Area 19.000 Disini 19.000 Sorry Salah 19.000 Dan 20.000 Dollar Ya Di kisaran sini 19.000 Sampai dengan 20.000 Itu Dari Sisi Candlestick Ini menjadi support Sementara dari Bitcoin Saya enggak akan Membahas Resistance Karena disini lagi turun Tapi nanti Sedikit lah Akan saya bahas Nanti aja Di time frame Yang lebih kecil Oke Ini dari segi Weekly nya Dari tarian Candlestick nya Sekarang kita gabungin Dengan Saya mau pakai MA Moving Average Soal moving average Ada di konten yang ini Ya 5 moving average Ini saya nyalakan Di time frame Mingguan Dan akan keluar Disini teman-teman Lihat garis Biru muda Alias MA200 nya Di time frame Mingguan Teman-teman Lihat di sebelah Kanan ini Nanti Di sebelah kiri Sorry Ada di Harganya kurang lebih 22.300 Dan kebetulan Mirip-mirip Di area Candlestick Yang tadi saya Gambar Dan satu lagi Kalau kita lihat Histories nya Teman-teman Scroll samping Ini tanggal 9 Maret 2020 Sampai dengan 16 Maret Ini pernah kejadian Nyampe ke MA200 nya Terus Mantul Kita geser lagi Disini ya Ini cukup panjang Terjadi Mantul pertama kali Di 3 Desember 2018 Masih kurang lebih Nempel terus Sampai dengan Desember Sampai dengan Februari 2019 Desember 2018 Sampai dengan Februari 2 bulan ya Dan akhirnya Lambat laun Naik ke atas Di bulan Mei Jadi Februari Ke Mei Langsung terbang Lanjut lagi Kita scroll ke belakang Masih ada kejadian lagi ya Dari sisi stories Teman-teman akan Lihat disini Di awal mula Keluarnya Garis MA Di 8 Juni 2015 Mantul naik Dan sempat Sampai lagi Di Agustus 2015 Ada pergerakan Akhirnya naik Di September Dari Agustus September Sekitaran Satu bulan Setengah Sideway Kurang lebih Di MA 200 Dan naik Nah ini Dari sisi Historisnya Menarik ya MA 200 Ternyata Mampu menjaga Harga Bitcoin Tetap Berada di atasnya Nah ini Salah satu Indikasi yang Bagus Dan saya Coba Besarin sedikit Di Time frame Bulanan Tujuannya Saya cuma Menjelaskan Soal MA nya Nah teman-teman Lihat disini MA nya MA 50 Yang terjadi Di time frame Bulanan Itu disini ya Terjadi Di angka 21.390 Kalau tadi 22.300an Ini 21.390 Saya buletin 21.400 ya Nah Kurang lebih Mirip-mirip Areanya Dan kalau kita Scroll lagi Ke belakang Itu juga Mampu menjaga Harga Bitcoin Berada di atasnya 1 Maret 2020 Mantul Naik Terus Di kisaran Akhir Desember 2018 Sorry Awal Desember 2018 Tadi juga Terjadi di Weekly nya Terjaga dengan Baik Naik juga Kita scroll Lagi ke belakang Di area Pertama kali Terbentuknya MA 50 Di time frame Bulanan Itu di 1 September 2015 Dan langsung Mantul Ke atas Ini Sebagai bukti MA 50 Di time frame Bulanan Di kisaran Sekarang ya Sekarang di area 21400an Dan MA 200 Di time frame Mingguan Di area Sekitaran 22000 Tadi berapa 300an Ya Itu Mampu menjaga Dengan baik Dan kesimpulannya Kalau saya tarik Dari candlestick Sorry Tadi saya akan menjelaskan Zonanya tadi Biar enggak Kesannya Asal tarik Dipas-pasin Saya kecilin Saya kecilin dulu Di time frame Daily Harian Dan kenapa Kok saya tarik Garis di area 22000 Sampai 24000 Karena Di sini Kalau teman-teman Lihat di sini Ini ada Pergerakan Harga Sideway Mendatar Di kisaran Harga 22000 Sampai Dengan 24000 Yang Akhirnya Menjadikan Ini Sebagai Suatu Support Yang cukup Kuat Untuk saat Ini 22000 Sampai 24000 Dan Kalau Tertembus Maka Targetnya Tarian Candlestick Di 19000 Ke 20000 19000 Itu Karena Murni Dari Titik Tertinggi Di Tanggal Berapa Itu 2017 Kayaknya Nah Betul Jadi Di area 2017 Memang Itu Tarian Support Di 2017 Ya Titik Tertinggi Di Tahun Akhir Tahun 2017 Ke Januari Nah Itu Sebagai Supportnya Sementara Itu Tarian Garisnya Dan Kalau Kita Simpulkan Tadi Tarian Garis Saya Dimulai Dari 19000 Sampai 20000 Dan Ada Lagi 22000 Sampai 24000 Sementara MA Ada 21400 Tadi Yang Bulanan Dan Yang Mingguan Di 22300 Maka Kesimpulannya Kalau Saya Buat Dari Titik Terendah Ke Titik Tertinggi Baik Dari Candlestick Tarian Saya Maupun Dari MA Maka Support Area Support Sekarang Ada Di 19000 Sampai Titik Tertingginya 24000 Ya Kalau Dibuat Area Dan Itu Menurut Saya Sekali lagi Menjadi Area Support Yang Sangat Kuat Ya Kalau Tertembus Dari Di bawah 19000 Terus Gimana Yaudah Berarti Bitcoin Lebih murah Simple Aja Intinya Seperti Itu Kita Akan Lihat Sementara Disini Ribonya Lumayan Untuk Jam 11 Ini Time Frame 4 Jam Mulai Ada Candlestick Hijau Sementara Tadinya Merah Tapi Disini Selagi Belum Menemukan Candlestick Hijau Minimal Time Frame Menurut Saya Ribonya Belum Nyata Kita Membutuhkan Itu Untuk Biar Ribonya Lebih Bagus Biar Ada Ribon Tipis Tipis Dulu Jangan Turun Terus Itu Gambaran Singkatnya Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sebarkan Resisten Berarti Di titik Area Sideway Kemarin Di Kisaran Harga Rp32.000 Sampai Dengan Rp28.000 Itu Adalah Area Resisten Yang Baru Karena Harganya Sudah Tertembus Kebawah Maka Kalau Misalnya Ada Rebound Sampai Dengan Rp28.000 Itu Resisten Cukup Kuat Karena Kemarin Sideway Disana Agak Lama Itu Gambaran Singkatnya Resisten Dan Rp28.000 Rp32.000 Menurut Saya Kuat Karena Kondisi Ekonomi Amerika Sekarang Yang membuat Dolarnya Otomatis Kuat Jadi Mungkin Bitcoin Akan Bermain Di area Yang Baru Kisaran Tadi Rp19.000 Sampai Rp24.000 Sebagai support Dan Resisten Rp28.000 Dan Sampai Rp32.000 Areanya Mungkin Di Kisaran Kisaran Itu Itu Dan Kita Lihat BTC DOM Nya Gimana Market Cap Nya Sangar BTC DOM Nya Ini Market Cap Nya Sementara 47% Dan Terus Naik Semenjak Garis Ini Dibuat Sudah Ada Di Konten Sebelumnya Mengenai Market Cap Nya Naik Terus Tapi Kalau Kita Saksikan Pada Malam Hari Ini Bantingan Yang Cukup Dah Terjadi Belum Pernah Setidaknya Setelah Nembus Garis Ini Garis Resistance Trendline Ini Baru Terjadi Ini Lumayan Berapa Persen 1,8% Ini Cukup Signifikan Dan Berita Bagus Untuk ALT Coin Ya Poinnya Adalah Ini Dan Kalau Kita Turun Di Time 4 Jam Teman Teman Akan Lihat Nah Teman Teman Bisa Lihat Di Garis Yang Oren Ini Alias MA100 Di Time 4 Jam Ini Sudah Lama Dari Tanggal 11 Mei Jam 7 Malam Dari 11 Mei Sampai Dengan Sekarang Baru Tersentuh Sekarang Jam 11 Malam Dan Ini Berita Yang Bagus Untuk ALT Coin Kita Lihat Lagi Di BTC DOM Tadi Market Cap Dan Ini Sama Time Frame 4 Jam Penurunannya Cukup Signifikan Hampir 4% Kita Scroll Lagi Ke Belakang Teman Teman Juga Akan Lihat Kalau Ini Turunnya Beneran Signifikan Mudah 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 Ini Ada Rebound Terus Di Time Frame 4 Jam Di BTC Intinya Tunggu Merah Dulu Meskipun Ini Jam 11 Berarti Tutup Candle Jam 3 Subuh Saya Juga Nunggu Mudah Mudahan Jam 3 Subuh Candlenya Hijau Jadi Mudah Mudahan Besok Pagi Ada Rebound Dulu Turunnya Sudah Belasan Persen Untuk Bitcoin Dan Jangan Lupa Ini Berita Bagus Untuk ALT Coin Kalau Rebound Bener Terjadi Teman Teman Mungkin Bisa Prioritaskan ALT Coin Terserah Mau Yang Mana Dulu Dan Pastikan ALT Coin Setidaknya Saat Ini Yang Candlestick Hijaunya Yang Cukup Tebel Di Time Frame 4 Jam Besok Jam Mungkin Pagi Bisa Cek Atau Teman Kalau Belum Tidur Cek Jam 3 Subuh Itu Yang Candlestick Hijau Dan Tebel Paling Tebel Potensi Rebound Yang Lebih Kuat Untuk ALT Coin Apapun ALT Coin Candlestick Hijau Tebel Dari Range Jam 11 Sampai Jam 3 Pagi Itu Untuk Pilihannya Oke Segitu Dulu Malam Hari Ini Mudah Mudahan Besok Pagi Ijo Oke Salam Cuan Cuk